Di era modern saat ini, keberadaan penyandang disabilitas sudah tidak dapat dipandang sebelah mata. Seperti di Kota Pasuruan, puluhan penyandang disabilitas yang berada di rumah hebat disabilitas mampu membuktikan diri bahwa mereka mampu untuk berkreasi membuat beragam jenis kerajinan yang layak dijual dan berdaya saing. Keterampilan membuat kerajinan di rumah hebat disabilitas ini menjadi bukti bahwa di era modern seperti sekarang keberadaan penyandang disabilitas sudah tidak dapat dipandang remeh karena hasil karya yang dibuat oleh mereka layak dijual dan berdaya saing. Ketua rumah hebat disabilitas Kota Pasuruan, Muhammad Mabrur mengatakan bahwa aktivitas di rumah hebat disabilitas selain menjadi tempat berkumpul bertukar pikiran juga menjadi tempat untuk berkreasi membuat kerajinan tangan. Saat ini, hampir semua hasil karya penyandang disabilitas di Kota Pasuruan sudah banyak dipesan oleh warga dari Pasuruan maupun luar daerah Pasuruan seperti Surabaya dan Malang. Dan hasil karya kerajinan yang dibeli atau dipesan rata-rata digunakan sebagai souvenir atau hadiah dalam suatu acara. Rumah hebat ini, aktivitasnya apa aja? Jadi kegiatan kami di rumah hebat disabilitas ini selain untuk menunjukkan karyanya disabilitas kita coba untuk saling melengkapi dari 4 disabilitas yang ada di Kota Pasuruan. Hasil karanya apa aja? Untuk sementara kita sih sebetulnya banyak ada kerajinan akrilik akrilik ini jadi papanama, neon box sampai jadi gantungan kunci gantungan kunci itu sebetulnya dari sisa-sisa akrilik yang kecil-kecil. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Kokoh, Ari, Hidayat, Rumah Hebat Disabilitas sendiri merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas sebagai bentuk motivasi agar dapat digunakan sebaik-baiknya dengan harapan semua penyandang disabilitas di Kota Pasuruan dapat hidup mandiri berkat kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing penyandang disabilitas. Pemisi utamanya itu sebagai pemberdayaan disabilitas jadi mereka memiliki usaha bersama disana untuk lebih berdaya bersama-sama jadi seluruh disabilitas, seluruh jenis disabilitas ada disana fungsi utamanya adalah pemberdayaan keinginan kita dengan kelompok usaha bersama yang akan lahir kelompok-kelompok usaha mandiri baru sehingga mereka tidak hidup di jalan tidak mengemis atau meminta-minta aktivitasnya apa aja? harapan saya mereka lebih berdaya dan mandiri itu harapannya jadi kita create rumah disabilitas supaya mereka bisa berdaya mandiri bahkan kita juga sedang bikin cafe untuk mereka nanti yang jualan mereka jadi mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan mereka dari Pasuruan Zia Ulhak, Arek TV melaporkan selamat menikmati